Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum 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 Allaikum Assalamualaikum Jat disg start Pada pagi, maka kudu nunggu-nunggu aja, intadir kudu nunggu-nunggu aja, halah tahu karena kerusakan bahwa kudu nunggu-nunggu aja, intadir kudu nunggu-nunggu aja, intadir kudu nunggu-nunggu aja, jihadihim karena meranganangan itu orang-orang, maka alhamdulillah surah ad-du'ah surah dul-jasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembicaraan yang sangat kontak, yang sangat berbeda antara ketika kita berbicara orang-orang yang masuk ke dalam raka, dengan orang-orang yang masuk ke dalam surah. Masya Allah sangat berbeda sekarang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang taqwa itu berada pada tempat yang aman. Tapi coba sekarang kita coba bantung. Orang-orang taqwa, kalau diartikan taqwa di sini, orang-orang yang sam'anwa po'atan ala po'atillah, yang selalu mendengar, mengikuti, apa yang menjadi kepatuhan terhadap Allah. Yang sudah masuk ke taburi utakir, yang sudah masuk ke taburi taqwa. Jangan kan di akhirat, di dunia saja, dia sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Pasti orang taqwa itu tenang. Tidak ambisius. Timbul pertanyaan, apakah kita ini sudah mutakin? Jawabannya, senang berlupanya. Ingin menjadi mutakin. Sebabkan setiap sesuatu itu kan ada tanda. Tanda ciri. Tanda orang mutaki itu seperti apa sih? Tanda orang mumintu seperti apa sih? Orang muslim itu seperti apa sih? Orang taqwa seperti apa sih? Itu maksudnya ada tanda. Orang masuk ke taburi mumint. Muminnya yang betul-betul sudah mumint. Bagaimana karakter mumint? Innaman minunan ladina idha dukirallahu wajilat sekolohum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa'ala rodihim yatawak. Yatawakkal. Yatawakkal. Terus sekarang orang taqwa. Terus sekarang orang taqwa di orang taqwa. Orang taqwa. Dalikal kitabu la wa'ibabihi hu dalil muhtaqiri. Siapa mutaqiri. Siapa mutaqiri? Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang bo'ib. Iman kan kita kepada yang bo'ib? Iman. Kepada Allah? Iman. Kepada malaikat? Iman. Kepada diamat? Iman. Wa yukimuna sholata dan mendirikan sholat. Sukakah kita mendirikan sholat? Suka. Wa mimma rojakna unnin fikun. Dan dari sebagian harta yang telah Allah berikan kita menapakahkannya, menimpakkannya. Baik itu melalui jakat maupun sholatok. Sukakah? Suka. Hanya, hanya, sholatnya kita beda dengan mutakin yang sebenarnya. Kita baru sholat secara ritual mungkin. Belum sholat secara fungsional. Sholat ritual. Baru seperti itu. Mengawal sholat dengan makhluk iramu. Allahu Akbar. Baik, bintah dan sebagainya. Tetapi, tapi kalau sholat sudah menjadi fungsional. Sholat yang sudah menjadi esensial. Tanha anil pahsyawal muntah. Sudahkah. Kenyataan yang kita masih berbuat muntah. Masih berbuat delek. Tapi tetap sholat. Mudah-mudahan kita jambuni. Mudah-mudahan. Fungsi sholat. Sudahkah kita usul dalam sholat? Sudah berupa ya. Bagaimana usul kita? Ketika sholat kita ingat di mana-mana. Itu bukan usul. Mau. Alias gini. Kalau sholat teringat naon-naon. Teringat yang haram kemana. Lata-lata sholat wantum sukaro. Jangan dekat-dekat dengan sholat kamu dalam keadaan gini. Ini yang disebut dengan sholat usul itu seperti apa? Ini yang menjadi permasalahan. Kita sedang berupaya. Makannya masakret. Makannya naji. Supaya sholatnya benar. Sholur wa'idu mu'ni usul ri. Ya minimal. Ajaran yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Melalui kitab-kitab Fiji. Kita sedang berupaya menjadi naik. Amin. Semuanya orang-orang takwa itu di dalam takwa. Amin. Yumanu filhok. Tidak ada rasa takut. Tersia. Gak ada orang yang namanya takut orang-orang takin. Tersia. Alah. Najili lakuri. Sia-sia-sia-sia-remen. Alah. Najili lakuri. Sia-kaburuhayam itu. Alah. Najili lakuri. Eee. Kemalamun basur. Amin. Jangan. Tidak ada orang yang masuk. Terlalu banyak ketakutan. Berarti ketika kita duduk. Atau kita dalam satu tempat. Atau dalam satu posisi. Banyak ketakutan. Belum masuk ke takut. Karena mutakin di dunia saja. Sudah hilang rasa takut. Dalam artian rasa takut. Tersia. Walami asya'illallah. Karena yang paling ditakuti. Tersia. Tersia. Sia. Tapi sekarang di dunia. maka bidik siung terkambiayaan, siung tidak memiliki kelayakan kelayakan kita akan selalu ada di dalam diri manusia apakah hal-hal itu baik, ya sekarang manusiawi mungkin iya, tetapi kalau dia sudah masuk ke kata-kata dia tidak pernah ada rasa takut, kecuali dengan Allah kenapa? dia takut tidak takut dengan apa-apa dia sudah jangan nyata sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah sudah sesuai dengan sistem mobil jalan di jalan tol dia betul-betul pakai jalan yang benar apa takut mobilnya bagus supirnya ahli jalannya bagus dan disitu tidak ada kendaraan lain tabrakan maju kendaraan baru sih kok hijau mobilnya kembali kina nah apa? sistem sudah berjalan coba kalau sekarang mobil lewat di atas rel kereta tabrakan jalan tabrakan jalan melucu kereta tabrakan jalan pesawat yang lucu kereta kereta mengeri cangkai mulia kalau sepat capai turun jadi tabrakan orang taktua mutak ini tidak pernah ada rasa tabrakan ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang aman nyaman tentang masya Allah pinjam natin basatin di dalam kebun nah kita kebun kebun sampai itu sudah kebun ada kebun akal barusan bapak dengan si mumir sudah merancang kebun barusan di sekeliling tempat kuda kalian tidak tahu karena tidak peduli kalau kita kan setiap sore lihat jalan-jalan apa yang harus kita kerjakan kan tarian kita apa amul barusan minta ke wisil dan kesidik siapkan bubuknya saya yang beli bibitnya kalian yang nanam ini kerjasama supaya apa belanja kenapa yang kita katakan tadi waktu sore ketika majasan santri itu harus totalitas bisa segala hal bisa ngaji tapi bisa tangi bisa ngaji tapi jadi pengusaha bisa ngaji tapi jadi pejabat bisa ngaji jadi wakil presiden proposal dr. Gaihati ma'rufah bisa ngaji jadi presiden siapa? siapa? gini haji abdul rahman bahir memilih bisa kenapa bisa kaji jadi ibu camat calon mati bisa kaji jadi polisi bisa kaji jadi terbi loh iya lah bisa kaji dia yang di masjid tidak seluar-luar aku kaji di masjid jalan-jalan sore lihat mana tempat yang di tangan terus ada komunikasi kira-kira buah apa yang paling cepat menghasilkan saya sodorkan ketanya ada lima pak apa saja? satu Jane Cole lebih cepat ketemunya terus penteh biar buah perbauan terus jambu kristal terus alpukat kita iklan selalu makanya buah apa yang tidak ada di darus jifai komplit lupa so S.A.R. Jainan Wadi 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 coba hitung di S.E.K. ada di M.T.S. ada di S.D. ada di S.N.A. ada belum di lapang-lapang yang lain kenapa? karena kita punya kemauan otomatis subhanallah, ini kita sudah berbicara surga wau yunin jandatin basatin wau yunin, air yang mengalir sumber mata air, ada di kita, lafida jadi buah-buahan ada sumber mata air ada sungai, ada di kita ya Allah Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah ternyata nombor pesatran kita ini Masya Allah dulu serba kekurangan hari mereka orang-orang yang di surga itu memakai kain dari sutra haus dan sutra kasar sutra kadal sutra pakai laki tidak boleh tapi sutra laki-laki tidak boleh pakai kain haram laki-laki tapi untuk apa di dunia ini ada pakaian yang layak untuk dipakai di dunia ada pakaian yang tidak layak untuk dipakai oleh umat Islam kita punya uang beli emas pakai cincin laki-laki haram kita punya uang beli jam tangan terbuat dari emas laki-laki haram orang buat silahkan pakai emas cincinnya dari emas gelangnya dari emas tetapi dengan perlebihan ya pakai cincin barang kelima cukup gelang dua sebagai tanda cincin emas permata dia berikan dulu dari siapa? dari Bangorji berikan dulu Terima kasih. yang anehnya itu saling berhadap padapan tapi tidak saling memandang yang tidak aneh itu dunia makanya apa itu yang aneh tidak lebih daripada ini kita melihat perempuan tidak lebih daripada ini kita melihat laki-laki rasa manis dunia yang manis ya seperti itu manis akhirat lain manis surga siksa dunia yang namanya siksa dunia ujung-ujungnya adalah satu dan modal tidak ada lebih daripada modal ada lebih daripada modal tidak ada yang lebih daripada mati apalagi justru sakit sakitnya mati kalau daerah masya Allah bukan mati lagi maaf subhanallah makanya jangan terlalu terlalu madang berat hidup di dunia ini jalani hidup di dunia ini jalani syukuri di dunia ini bentuk dan kadalali nanti mereka dimikahkan dengan bidadari wow siapa yang akan menjadi bidadari ini wanita-wanita cantik dan wanita wanita-wanita yang putih punta-wanita yang indah dipandang si hati rayun yang matanya indah mereka orang-orang ahli surga yang lubun al-khodana fiha air jana ayatu ayatu bikulli fahki hati minah amin masya Allah mereka ketika di polis oleh Allah sudah menjadi ahli surga siapa mereka yang tadi yang mutakin orang-orang yang mutakin yang sudah dipolis oleh Allah masuk ke dalam surga ya daunan mereka meminta di dalam surga bikulli fahki hati dengan segala bentuk buah-buahan ternyata di sini tidak ada bapak kejok tadi surga ayat ayat ya makanan-makanan kurang jadi kalau hari ini kita tidak pernah mendapatkan makanan-makanan yang enak insya Allah kalau kita menjadi ahli surga akan mendapatkan makanan kita amin dulu saya tidak berangkat saya selalu menjelaskan saya selalu menjelaskan bukan menjelaskan beda-beda bahasanya kalau bahasanya mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga yang baru-baru itu kata-kata yang saya selalu menjelaskan jadi jangan terlalu kegeran kenapa yang terjadi hari ini banyak orang yang sudah mempunis diri nih sebagai ahli surga dia sudah menobatkan diri sudah punya jaminan seolah-olah sudah punya jaminan tidak ada jaminan dalam kehidupan hidup hanya persepsi hidup hanya prediksi hidup hanya asumsi tidak ada kalimat kita sudah kata pasti itu tidak ada secara manusiawi itu cuma prediksi asumsi persepsi cuma pandangan cuma worldview siapa yang bisa menjelaskan terus mengatakan tidaklah seorang masuk ke dalam surga karena amal jangan kegeran kalau sudah menjadi ahli ibadah jangan kegeran gara-gara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah padahal secara horizontal kita tidak mampu melakukannya dengan baik hilangnya sepat terhadap kemanusiaan merasa hidup panhebat merasa hidup paling pintar merasa hidup paling anil merasa hidup paling jawab merasa hidup paling kaya merasa hidup paling mulia mati sudah tidak ada lagi nilai sebut mungkin Anda yang paling duluan masuk surga ke Allah mungkin 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 Anda yang paling duluan masuk surga Mungkin santri Bukan kiai Yang selama ini kita pandang lemah Yang selama ini kita pandang Tidak ada apa-apa Mungkin dialah yang mulia dihadapan Allah Kita banyak menemukan hal-hal Yang betul-betul realistis Kadang kita tidak prediksi Tapi justru dia jadi Tidak semua yang diprediksi oleh kita Justru itu jadi Ada hal yang tidak diprediksi Malah justru Tidak membayang kita Tidak akan hujan Panas banget Bayangkan kita Tidak akan lama Ternyata sebentar Persepsi Asumsi Prediksi Makanya dalam terlalu lagi Hanya kita memohon Kenapa kita sendiri memohon Ini as'al karidho kawajana Ini as'al karidho kawajana Tafiradawas Ini as'al karidho kawajana Wana'imah Kenapa kita semua Karena kita punya keinginan Kita ingin mendapatkan surganya Allah Kita ingin mendapatkan Tapi kita tidak pernah Sama sekali memohon sendiri Dan menjaminkan diri Bahwa kita ini adalah Termasuk orang Masya Allah Terlalu angkuh Terlalu sombong Ketika kita mengatakan Kita sudah memohon sendiri Sebagai orang baik Tidak Masya Allah Dilipat Atau digambil Artinya ada apa Mau tidak Ingin masuk ke Kata-kata Kata-kata Ingin masuk Aduh Apa yang Dibersihkan Total Limpat Rasulullah Mengatakan Layar Al-Uqam Dan At-Tab-Yaman Waladayya Rasulullah Rasulullah Tidaklah Seorang masuk Ke dalam surga Itu Kata Al-Perbuatannya Termasuk Anda Tanya Rasul Yes Kata Rasulullah Betul Lalu Apa yang Menjamin Orang Masuk Ke dalam surga Orang-orang Yang dibalut Dengan Rahmat Karena memang Padang Karena memang Keutamaan dari Allah Memang Sudah strategi Allah Dan kita Tidak pernah tahu Strategi Allah Seperti apa Kan Semuanya Kedilasiakan oleh Allah Kita Tidak pernah tahu Saya Tidak pernah tahu Anda Nanti Mau jadi apa Saya Tidak pernah tahu Sekian Tahun Yang akan Datang Anda Mau Eh Mungkin Ada yang Menjadi Ulama Mungkin Ada yang Menjadi Ustaga Mungkin Ada yang Menjadi Apa Atau Mungkin Tidak sampai Hidup Kita Karena Didak Mului oleh Pencubutan Yang Abadi Yaitu Kematian Mungkin Ada yang Duluan Saya Belakangan Atau Sebalik Saya Belakangan Ada yang Belakangan Tidak ada Satupun Buah-buahan Yang nanti Dimakan oleh Orang-orang Mutakin Yang dapat Membahayakan A world Ilmu Diraan Dan Hujur Terut Penurama Isus-Isus Candah Al-Sangu Berus Nada Anggar As Berus Wah Tidak Tidak bisa Kehidupan Surga Diprediksi Mata Tidak Bisa Melihat Mata Telinga Tidak Bisa Mendengar Hati Saya Tidak Bisa Memprediksi Sudah Seperti Apa Saking Indah Hari ini Ketika Kita Melihat Pandangan Pemandangan Indah Cukup Dengan Kata-kata Tajuk Wow Ya Allah Eta mobil Ya Allah Eta lau Ya Allah Keidah Tapi Kalau Menyangkut Menyangkut Surga Masya Sampai Kita Kedalam Sudah Sudah Nanti Suatu Saat Kita Bisa Berhadapan Dengan Surga Tidak Orang-orang Yang Masuk Kedalam Surga Itu Akan Berhadapan Dengan Kematian Lagi Terkala Sudah Masuk Surga Selesai Finish Gak Ada Start Kembal Gak Ada Mati Yang Dua Kali Setelah Terus Orang-orang Orang-orang Hanya Mati Sekali Waktu Jalan Dunia Setelah Itu Proses Langsung Masuk Kedalam Surga Manusia Siapa Mereka Ini Yang Masuk Kedalam Tua Tua Kurang Kurang Bekel Sabah Untuk Cinta Dalam Belak Habis Haji Lapar Sabah Sedang Selesai Selesai Perjalanan hidup Ria itu jelek Tapi masih bisa diupayakan Tapi tak kalah ujung Bagaimana kita untuk Supaya tidak ria Melakukan sesuatu Seperti anda Anda kan tidak mau tahan di masjid Karena takut ria Ria itu adalah muslim kecil Tapi pada muslim kecil Aku yang baik Tidak takjub sama sekali Makin tak jalan lusung Ketika di dalam diri Ada yang mengatakan Aku hebat, aku hebat, aku hebat Kalau tidak ada aku Semuanya karena aku Aku, aku Aku dan kamu Aku Bukan kamu Ini yang paling bahaya Hujung budak Tidak tahu kita di pandangan Allah Sudah Biar kita tidak dijuluki orang hebat Biar kita tidak dikenal di dunia ini orang hebat Tapi mudah-mudahan Allah menentukan kita di hadapan Allah Setuju? Setuju Kenapa ingin mencari popularitas? Tidak lama kehidupan mereka Tapi saat kita sudah mendengar ini Masuk surga Aman Disiapkan Wanita cantik Makanan-makanan yang lezat Paca Masukur Ingin apa Anda ada disitu semuanya? Biar Makan ini yang berkecil hati orang bumi ini Ketika kita sempat Ketika kita sempat kekurangan Di alam dunia oke Tapi kita harus punya kelebihan Dari sisi peribadahan kepada Allah Materi Aku tidak terlalu terpenuhi Tetapi Aku selalu siap Melaksanakan ibadah kepada Allah Dengan baik Insya Allah Jaminannya adalah Ritu Allah Dan sunjam Tidaklah mereka akan Berhadapan kembali Dengan kematian Kecuali waktu-waktu di alam dunia Dan mereka akan berperihara Dari siksa Gerakan zahid Ini semuanya adalah Padlamir Rabbi Keutamaan dari Allah Anugerah dari Allah Tidak semata mata Allah Memberikan semua itu Kalau tidak ada Upaya maksimal Yang dilakukan oleh kita Dalam beribadah kepada Allah Ini terjadi Kausalitas akhirnya Sebab kita Apakah Allah mampu Untuk memasukkan orang Yang tidak beribadah Kedalam surga Allah Mampu Tapi apa mungkin Dan apalah ya Pakaian kotor Dimasukkan ke dalam lemari Tidak kan Dicuci dulu Disetrika dulu Baru dilimpat Atau digantung Untuk dipakai kembali Artinya ada apa Mau tidak mau Ketika mau masuk Kedalam surga Beresihkan dulu Apanya yang Beresihkan Totalitas Dolo hiron Wola latina Dohirnya Dan batinnya Harus kita bersihkan Dohirnya Dari segala Najis Batinnya Berbagai macam Penyakit Batin Yang harus kita bersihkan Kita harus Menampakkan Kehiasan Ketulusan Kerja kelas Kerja centas Kerja jelas Semuanya Karena Ini salah satu Salah satu Salah satu Bukan totalitas Baru salah satu Nah semua yang Diberikan oleh Allah Padlam Mirrobika Dalika Walmaujul Pahintamaya Sernau Bilisanika Allah katakan Apakah Memudahkan Al-Quran Dengan lisanmu Bilib Bilubatika Dengan Bahasaku Supaya Faham ini Orang-orang Arab Tadi ada Al-Ala Mereka Orang-orang Arab Supaya Mengambil Peringatan Daripada Al-Quran itu Yang Tetapi Tadkala Nabi Mengatakan Atau Menyampaikan Al-Quran Tidak Semuanya Iman Orang-orang Mekah Ada apa Kalimat itu Artinya Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Tetap Manusia Akan Menghadapan Dengan Tidak 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 Reaksi Ini Sering Saya katakan Seperti ini Kenapa Karena Kalian Nanti akan Berhadapan Dengan Orang-orang Banyak Kalian Ini Sudah Masuk Kataku Pilihan Dan Nanti Kalian Akan Berhadapan Dengan Orang-orang Banyak Lalu Bagaimana Reaksi Orang Banyak Ketika Kalian Menyampaikan Sesuatu Apakah Semuanya Akan Pro Dengan Kalian Akan Setuju Dengan Kalian Tidak Termasuk Malam Ini Saya Menyampaikan Ajaran Seperti Ini Belum Tentu Semuanya Setuju Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Tetapi Kita Harus Menurut Harus Positif Tinggi Bahwa Apa Yang Disampaikan Lagi Kita Diterima Oleh Orang Selama Itu Adalah Kebaikan Nanti Ada Reaksi Dari Orang Termasuk Apa Yang Disampaikan Rasul Kur'an Yang Menyampaikannya Rasul Yang Menyampaikannya Rasul Tidak Ada Seringin Kekurangan Yang Dili Koleh Rasul Untuk Tidak Ada Kekurangan Kita Kalau Tidak Ada Kekurangannya Kalau Kita Tidak Ada Kelebihannya Rasul Itu Tidak Ada Kekurangannya Rasul Siri Rasul Amrana Rasul Pabona Rasul Pabli Semuanya Dari Rasul Tapi Bagaimana Reaksi Orang Orang Itu Apakah Semuanya Tidak Apakah Semuanya Menerima Tidak Banyak Yang Tidak Menerima Malah Ketika Rasul Menyampaikan Kebaikan Ada Upaya Yang Dilakukan Untuk Membunuh Baginda Rasul Apakah Rasul Prustasi Tidak Apakah Rasul Menghentikan Daripada Ajakan Tidak Lalu Bagaimana Reaksi Baginda Rasul Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Berhadapan Dengan Perlapan Seperti Itu Tungguan Orang-orang Menunggu-Nunggu Baginda Rasul 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 Terlalu Ini Sangat Luar Biasa Dan Memang Tidak Ada Yang Biasa Dalam Ayat Semua Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran 114 Surat Yang Berikut Rasul Ayat Semuanya Sangat Biasa Dan Ketika Kita Membaca Nyambut InsyaAllah Dengan Landasan Keikhlasan Landasan Karena Allah Akan Menjadi Nilai Ibadah Amin Amin Alhamdulillah Surah Dukhan Kita Masuk Ke Surah Al-Jasri Wallah Al-Miswa Al-Miswa Shukran Ya Rabbi Shukran Hidayet Qalbi Shukran